Saya Tidiko, ini adalah Samsung X23 dan ini adalah IQ12 Dari kemarin banyak banget yang pengen minta di compare antara kedua handphone ini Mungkin karena harganya gak jauh-jauh banget kali ya Karena gue cek Samsung X23 kalau tak membeli yang unit repack itu harganya di 11 jutaan Sedangkan IQ12 ini harga barunya itu di 11 juta rupiah Makanya banyak banget yang galau kali ya Pengen beli yang mana ini Jadi di vlog ini gue akan compare kedua handphone ini secara detail Biar teman-teman yang galau tadi bisa mendapatkan pencerahan dari video ini Jadi langsung kita akan compare Samsung X23 vs IQ12 Pertama-tama kita lihat harga dari kedua handphone ini Untuk IQ12 harganya di 11 juta rupiah Dan teman-teman mendapatkan varian RAM 16 512GB Sedangkan Samsung X23 ini harganya di 13 jutaan Kalau teman-teman belinya di official store di Samsung Memang ada yang jual di kisaran 11 jutaan Cuman itu unit repack Dan sekarang kita lihat isi box dari kedua handphone ini Untuk IQ12 itu masih full set banget ya Teman-teman masih mendapatkan silicon case Dan juga mendapatkan charger 120W Sedangkan Samsung X23 ini silicon case gak ada Chargernya cuma kabel data doang Kepala charger pun tidak dapat di Samsung X23 ini Sekarang kita lihat desain dan material dari kedua handphone ini Secara tampak depan keduanya sudah mengadopsi desain punch hole kamera depan di tengah Cuman disini untuk ukuran punch hole nya itu lebih kecil di Samsung X23 Untuk desain tampak belakang sudah pasti lebih kalem dan lebih mewah kelihatan di Samsung X23 Kalau IQ ini masalah selera Teman-teman mungkin suka dengan desain kameranya Tapi sebagian orang juga mungkin tidak suka dengan desain kameranya Tapi Samsung juga sama guys Sebagian orang mungkin keberatan dengan desainnya yang dipakai di Samsung seri A maupun seri murahnya Sebagian orang juga mungkin tidak keberatan dengan hal seperti itu Lalu untuk materialnya keduanya sama-sama sudah menggunakan aluminium frame Dan backlight juga sudah pakai kaca Dan kalau disuruh pilih ya ini masalah selera ya Teman-teman suka dengan handphone compact atau handphone besar Untuk layarnya keduanya sama-sama menggunakan layar dari AMOLED ya Dan disini saya mau kasih tahu satu hal yang penting Yaitu IQ 12 sudah menggunakan LTPO yang bisa sampai mencapai 1 reverse rate Teman-teman lihat disini ada angka 1 ini Sedangkan Samsung itu terendah di 10Hz Cuman kebanyakan pas saya pantau dia itu jalannya di kisaran 24Hz Lalu untuk resolusi layar Samsung di Full HD+, sedangkan IQ 12 sudah mencapai 1.5K Bedanya dimana paling bedanya itu di PPI-nya saja guys ya Jadi kerapatannya itu lebih tinggi Untuk reverse rate IQ 12 juga mencapai 144Hz Cuman itu bisa dicapai ketika pada saat main game Kalau kalian tidak gaming itu maksimal cuma bisa mencapai 120Hz Sedangkan kalau Samsung ini 120Hz juga Sekarang kita akan compare display dari kedua handphone ini Saya akan full in mencapai 100% Adaptive akan saya matiin Dan kalau disini lebih terang di IQ 12 ya Untuk skin color ini gue pakainya di default Sedangkan Samsung itu bawaan di Vivid Yang dimana warnanya pasti lebih gonjreng Jadi untuk IQ kalau mau gonjreng Teman-teman settingnya ke bright Jadi biar sama-sama menampilkan warna yang gonjreng Untuk menyemakan display-nya kita akan ke Instagram Kita lihat foto yang pertama ini Kalau yang seleksi keduanya mirip-mirip guys Ketika kalian lihat hasil foto ya Paling beda lebih terang sedikit aja gitu di IQ 12 Jadi kalau secara warna ketika menampilkan hasil foto di Instagram kayak gini sih Udah sama-sama bagus banget sih Kalau lihat warna kulit Kalau gue lihat disini itu lebih gonjreng sedikit di IQ 12 guys ya Teman-teman lihat saja itu warna kulitnya tuh Tapi kadang-kadang di posisi kayak gini ya Efek warna yang lebih vivid Jadi kayak kelihatan lebih enak ya kan Sekarang kita coba putar video HDR di Youtube Menggunakan kedua handphone ini ya Kalau saya lihat sih warna lebih terang Lebih hidup di Samsung S23 guys Lebih gonjreng sedikit di IQ guys Kalau ini gue lihat mirip-mirip keduanya Beda-beda tipis sih ya sebenarnya ya Oh tuh teman-teman lihat tuh papirnya ya Dia kayak lebih merah Lebih kepus gitu warnanya guys Lihat warna kulit Udah sama-sama bagus banget sih guys Cuman Samsung lebih vivid dikit sih Kalau gue lihat sih secara warna ya Terus lebih terang juga guys Udah sama-sama cakep guys serius guys Kalau gue lihat sih udah sama-sama bagus sih Udah sama-sama enak dilihat lah Kalau buat nonton video kalau kayak gini posisinya guys Sekarang kita coba putar video Youtube biasa Kalau posisi kayak gini sih gue lebih suka Karena ada di Samsung guys ya Dia kayak kelihatan lebih terang gitu guys Kayak kelihatan lebih tajam loh Teman-teman pilih mana kalau kayak gini Tuh ya Warnanya kayak lebih keluar gitu Lebih kelihatan lebih berwarna Kelihatan lebih detail Kalau posisi kayak gini sih gue Condong ke Samsung S23 guys Tapi tadi yang pas HDR itu Nggak gitu beda jauh ya Tapi ketika nonton video Youtube biasa Lebih terang Lebih berwarna Lebih kelihatan lebih detail di Samsung guys Padahal ini udah sama-sama Saya setting di Full HD ya Jadi kalau nonton video Youtube biasa Samsung guys Kita coba tes speaker dari kedua handphone ini ya Saya akan mulai dari iQ12 Sampai jumpa Sampai jumpa Ini bener-bener kayak kepus banget ya Speaker di iQ12 ya Kalau posisi gini sih Pasti kalian pada pilih iQ12 ya Secara speaker sih Sekarang kita masuk ke bagian performa ya 8 Gen 3 dengan 8 Gen 2 Maksudnya Nggak bakalan bisa bohong guys Beda 1 Generasi loh Temen-temen aja skor Antutu nya guys Beda 500.000 guys Dari CPU peningkatan lumayan banyak GPU juga peningkatan lumayan banyak ya MEM nya juga peningkatan lebih banyak Orangnya itu makanya UX nya juga Peningkatannya juga lumayan banyak guys IQ12 dengan Samsung 3 itu sama-sama menggunakan UOS 4 Tapi pas gue tes nih ya Kita tes barang-barang disini UOS 4 itu memang minimal di 3 GB sih Cuman speednya tuh Temen-temen lihat tuh Lebih kenceng di iQ12 kan Bahkan RAM nya aja 2 kali lipat guys Dan memang gue udah tes gaming kedua handphone ini Dan jujur ya Kalau buat main game Itu jauh lebih enak di iQ12 guys Dari kemarin gue lagi push Mobile Legends Menggunakan kedua handphone ini Kalau main Mobile Legends pakai iQ Itu bener-bener enak dan responsif banget guys ya Ini kita bicara handphone kelas atas ya Sedangkan Samsung S23 itu Kayak kurang responsif gitu loh guys ya Udah gitu jauh lebih adem di iQ12 Kalau temen-temen yang suka gaming ini Udah menang telak banget guys Secara performa di antara iQ12 dengan Samsung S23 ini Sekarang kita akan compare kamera dari kedua handphone ini guys ya Kita lihat siapa yang lebih cakep Lensa Omnivision versus lensa Samsung Disini yang gue suka dari iQ12 Yaitu untuk awalnya itu kelihatan lebih detail gitu Dibandingkan dengan Samsung Cuman disini kalau secara warna ya Saya lebih suka yang ada di Samsung S23 ini Kita lanjut untuk Ultra Wide Disini secara warna Ya kayak rumput-rumputnya hijau-jauhnya itu pasti lebih mantep di Samsung S23 ya Cuman untuk awan-awannya itu iQ jepretnya bagus loh Dan ini untuk sampel 3 kali Disini malah secara warna secara detail Untuk awannya itu lebih detail di iQ12 ya Sepertinya ini iQ12 bagus ini buat foto awan ini Selfie yang pertama guys ya Ini gue lagi ditiup angin kenceng banget Disini kalau menurut gue ya Kalau iQ12 itu dia warnanya terlalu putih gitu guys Sedangkan warna kulit gue itu lebih mendekati di Samsung S23 Selfie lagi disini ya Secara warna kaos Muka disini memang agak gelap ya Karena Samsung mau mengambil Dynamic X di belakang guys IQ disini gue lihat cukup bagus dia Selfie lagi tidak di tempat yang kena cahaya matahari Disini memang kalau secara detail sih Memang Samsung itu bagus banget ya Warna kulit juga lebih bagus di Samsung guys Lalu untuk foto ini itu ya guys ya iQ12 itu keren loh Serius guys kameranya loh Teman-teman lihat awannya itu detailnya dapet Lalu untuk gedung apartemennya juga kelihatan lebih mantep warnanya guys ya Kayak tidak kelihatan silau-silau banget gitu loh Kalau untuk ultrawide disini secara ultrawide itu Lebih ultrawide nya di Samsung itu lebih luas ya Dan kalau gue lihat sih ini udah sama-sama bagus Coba tes warna kulit gue coba foto anak saya disini Gue lebih suka karate di Samsung S23 ya Jadi memang jelas banget guys ya Secara warna kulit Samsung lebih oke sih Tapi bukan berarti iQ itu jelek ya Juga udah lumayan guys Cuman kayak dipaksain mulus gitu loh mukanya loh Kalau posisi gini sih lebih okean di Samsung S23 guys ya Teman-teman lihat tanaman-tanaman hijau-hijau nya Terus kayak kelihatan lebih detail dikit gitu Kita coba Kita coba mulai periscope-periscope guys ya Ini untuk foto 3 kalinya Kalau posisi gini jelas gue lebih suka yang ada di iQ12 ya Dan ini untuk 10 kalinya guys ya Sudah jelas banget Karena iQ itu punya periscope Jadi disini Samsung sudah pasti kalah telak banget Karena ini tidak ada periscope Makanya 30 kali zoomnya guys ya Ini udah pasti iQ menang telak guys Tidak ada lawan Kalau masalah untuk zoom-zooman ini Wah iQ udah best banget Coba foto ya Ini gue foto menggunakan kamera belakang Dari kedua handphone ini Dan disini warna iQ cukup gonjreng ya Jadi dia bener-bener ya pengennya vivid gitu guys Kalian lebih suka vivid apa lebih suka ke ayang rantural Ini ya guys ya Kalau zoom-zooman ya Sudah nggak ada lawan guys iQ12 guys Kita masuk ke night boot Disini night boot guys ya Gue lebih suka karakter warna yang di iQ12 loh Jadi kayak kelihatan lebih Memang kayak kelihatan lebih cool gitu ya Tidak sewarm Tidak sekuning seperti kayak di Samsung Tapi gue suka gitu Warna yang di iQ12 guys Kayak enak dilihat aja gitu Kita coba 3 kali night boot Disini posisi lebih terang di Samsung X23 Kita coba ultra wide nya Nah kalau ultra wide disini Samsung guys Ultra wide night boot ini Samsung lebih mantep Nah disini sudah mulai ya Jadi kalau teman-teman selfie di malam hari Menggunakan iQ Wah guys ya Ini warnanya memang kurang enak dilihat guys ya Di iQ12 ya Teman-teman lihat saja guys ya Jadi dia kayak nggak tajam gitu loh Jadi kayak kesannya apa ini ya Namanya over-suffering ya Over-suffness ya Jadi kalau selfie malam hari Wah iQ susah guys ya Jadi teman-teman yang sangat mempentingkan selfie Di kondisi low light IQ itu kurang guys Dan benar-benar kebanting banget ini Kalau dibandingkan dengan Samsung X23 ya Disini kita coba tes 3 kalinya ya Udah lumayan sama-sama enak dilihat sih Cuman secara warna Gue lebih suka yang ada di Samsung X23 ini guys ya Kamera belakang iQ12 itu benar-benar keren banget Serius Ini adalah sampel perekaman 4K 30fps Menggunakan Samsung X23 dan iQ12 Ini sama-sama di 4K 30fps ya Dan disini aku mau tes Lebih bagus yang mana Dan disini sekarang Angin lagi kenceng banget ya Jadi tidak tahu apakah nanti suara saya Terdengar dengan jas atau tidak Nanti kalian coba dengar Bareng-bareng Karena disini gue lagi poses perekam Dan untuk kuatannya Kalian suka karakter siapa disini Ini adalah sampel Bukan dengan kamera belakang Dari Samsung X23 dan iQ12 Disini gue Posisinya kameranya membelaki gue guys Jadi gue pengen lihat warna pun saya Terdengar menggunakan Kamera utamanya Kliknya lebih bagus yang mana Dan mungkin kalau tidak nyenter Sorry ya Karena susah disini guys Gue megangnya Dan semoga saya nyenter ya Kita dynamic range Bagus atau tidak Gue akan sambil Mengeliling ini Karena memang lagi bagus banget Ini awan Coba begini Coba begini Oke Lebih bagus yang mana Untuk kamera utama dari Kedua handphone ini Dan ini adalah sampel Perekaman kamera depan Menggunakan kedua handphone ini Ini gue rekam di 30 fps ya Untuk kuatasi yang lebih bagus Cuma ini Ini kalau dari masih Oleh sini aku tidak kelihatan ya Dan untuk warna Juga gue lihat sih Lebih bagus di Samsung ya Tapi nanti pastikan lagi Pas lihat hasilnya ya Karena ini Dari menulis Rampu gue guys ya Sampai terbang Karena memang lagi Kenceng banget anginnya disini Ini adalah sampel Perekaman 4K 30 fps Menggunakan kamera ultrawide Dari Samsung S23 dan iQ12 Disini untuk kuatasi yang lebih bagus Semana teman-teman coba lihat Karena kalau gue dari layar sih Samsung sih lebih Berwarna gitu ya Tapi kita tahu Nanti hasilnya harus gue lihat di monitor Dan menurut kalian gimana nih Untuk kuatasi yang lebih cakep yang mana Dan sekarang gue akan pakai Stalby sebut ya Gue juga sambil lari Kira-kira lebih bagus yang mana Untuk kuatasi yang Teman-teman silahkan nilai Ini gue lagi Cukup kenceng Guys Ini adalah sampel Perekaman 4K 30 fps Menggunakan Samsung S23 Dan iQ12 Disini gue sengaja Compar kedua headphone ini Karena keduanya itu Memiliki rank harga yang Pirip-pirip Sama-sama di kisaran 11 juta Dan disini Kita akan coba lihat Kuatasi kamaranya Apakah iQ12 sudah bisa bersaing dengan The Real flagship Dari Samsung Kalau bisa Harusnya sangat menarik Untuk handphone ini Ini adalah sampel Menggunakan kamera depan Dari Samsung S23 Dan iQ12 ya Disini saya samakan saja Sama-sama di Full HD 30 fps Meskipun Samsung bisa sampai 4K Tapi gue penasaran gitu Coba-coba sama di Full HD 30 fps Dan untuk kontesnya Lebih bagus yang mana guys Coba aku sisip gini Warnanya ya Kalau saya lesi Warnanya guys Untuk baterainya sudah pasti Lebih besar di iQ12 ya Karena handphone lebih besar Makanya baterainya lebih besar Untuk pemakaian daily Gak kalah-kalah banget loh guys ya Jadi gue dari kemarin kan Pake Samsung S23 Sebagai daily driver Dan itu Baterainya terhitung awet guys Untuk ukurannya yang kecil banget ini Kalau iQ12 ini gue pake Itu bisa sampai 8 jam Sekian on time Ini 6 jam Ini 6 jam Tapi stand by time nya jauh banget 7 jaman Jelas pasti lebih awet di iQ12 guys ya Karena baterainya lebih besar Udah ke itu dia pake 8 gen 3 Makanya Pasti baterainya tetep Lebih awet di iQ12 ini guys Belum lagi Kecepatan charging nya ya 120 watt nya itu Bener-bener Something banget guys Karena cuma butuh waktu 30 menit saja untuk full 100% guys Dan itu gila banget Kalau Samsung S23 saya ini Kisaran 1 jam 15 menit Menggunakan kepala charger Samsung original yang 25 watt Lalu bagaimana dengan Your experience dari kedua handphone ini Nah kalau disini udah jelas guys ya Poin lebih itu ada di Samsung banget guys ya Yang bikin gue sampai saat ini Bisa bertahan pake Samsung Yaitu ini guys Your experience nya Icon-icon nya yang udah cakep-cakep banget ya User experience nya juga Cakep banget guys Serius Selama gue pake ini Memang tidak ada yang aneh-aneh gitu IQ juga udah lumayan juga guys ya Cuman ini masalah adaptasi saja gitu Mungkin ada yang suka dengan tampilannya Mungkin ada yang tidak suka Tapi gue jujur Kalau buat pemakaian daily Ini keduanya udah sama-sama enak banget Cuman tetep guys Entah kenapa Kayak lebih nyaman aja di Samsung gitu Kalau untuk pemakaian daily Secara your experience Dan itu memang harus dirasain sendiri sih Tapi tetep IQ udah keren banget guys ya Meskipun dia Tidak secakep Seperti Samsung Tapi ini udah Lumayan enak dipake kok Selama gue pake Udah seminggu lebih ini Belum nemu sih Gue belum nemu sih Bug-bug yang menggagu itu Belum nemu sih Kalau gue baca-baca di Google itu Udah banyak yang mengalami Bug-bug yang aneh-aneh Nanti kalau nemu Gue bakalan share ke kalian guys ya Kira-kira yang kurang enak itu dimana Jadi kesimpulannya lebih worth it Ambil yang mana ini guys ya Jujur poin lebih tuh Lebih banyak di IQ12 guys Mulai dari harga Paket pembelian Storage yang badak banget Performa yang juga jauh lebih kenceng Baterai yang udah awet Ngecasnya juga cepet banget Kamera belakang yang udah keren banget sih guys ya Disini yang menjadi poin kelebihan Samsung S23 Dibandingkan IQ12 Kalau menurut gue sih Lebih ke kameranya aja sih Kayak kamera depan Perekaman videonya Itu masih lebih ungu di Samsung S23 Dengan UI experience-nya saja sih Yang menjadi poin lebih banget gitu Dan misalnya kalau teman-teman Tidak terlalu mempermasalahkan Dengan kualitas kamera Dan user experience yang lebih Enak gitu ya IQ12 ini udah best banget guys Serius Poin lebihnya itu lebih banyak By the way Segini saja ya Untuk komparasi antara IQ12 Dengan Samsung S23 ini Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton video ini Like kalau teman-teman suka video ini Share jika video ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Salam HP mahal